bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum anak soleh dan soleh masih bersama ibu ria dalam pembelajaran bahasa indonesia kelas 6 semester 1 kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat laporan hasil pengamatan siap ya bagaimana cara menyusul laporan hasil pengamatan nah ikuti langkah berikut ya yang pertama melakukan pengamatan satu objek jadi tentukan dulu objek yang akan diamatinya apa kemudian langkah yang kedua mencatat atau mengumpulkan data pengamatan terhadap objek yang telah diamati catat data yang terdapat pada objek yang sedang kalian amati tersebut kemudian langkah yang ketiga menuliskan hasil pengamatan sesuai dengan sistematika berikut nah jadi data yang tadi setelah kalian amati diperoleh data lalu ditulis tapi tidak sembarangan menulisnya harus mengikuti sistematika berikut yang pertama yang pertama tulis dulu judul laporan pengamatannya kemudian objek pengamatannya apa waktu pengamatannya kapan tujuan pengamatannya apa dan tempat pengamatannya apa jangan lupa tulis pengamatnya siapa ya kemudian di bagian akhir tuliskan hasil pengamatan nah hasil pengamatan ini ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf dengan kata-kata kalian sendiri lalu jangan lupa tambahkan kesimpulannya kemudian kita bisa lihat contohnya contohnya adalah sebagai berikut ini ada bunga mawar yang ada di halaman SDN 101 supaya nah coba kalian amati bunga mawar yang ada di halaman sekolah tersebut dan buat laporan pengamatannya nah ini ibu sudah coba buat ya nah judulnya adalah laporan pengamatan tumbuhan objek pengamatannya tumbuhan mawar kemudian waktu pengamatannya sesuaikan tamis 6 agustus 2020 tujuan pengamatannya adalah untuk mengetahui ciri khusus dari tanaman mawar tempat pengamatannya adalah halaman SDN 101 nah tulis nama pengamatnya siapa nama pengamatnya ibu sudah tulis ya lalu hasil pengamatannya apa saja sih yang diamati dari mulai daunnya bunganya batangnya nah itu dituliskan kemudian kesimpulannya apa kesimpulannya bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu tanaman mawar penuh dengan duri namun memiliki bunga yang berwarna indah merah putih dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar sesuai dengan yang kalian amati itu ya kemudian nah sekarang coba disimak video berikut kemudian buatlah laporan pengamatan dengan judul laporan pengamatan kebersihan SDN 101 Sukakarya nah dalam video ini silahkan diamati apa yang diamatinya yaitu kebersihannya ya kemudian nanti kalian susun laporan hasil pengamatannya sesuai dengan yang kalian amati pada video tersebut susun kalimatnya dengan kalimat yang baik dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar selamat menyimak video selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati